Pemirsa aktivitas vulkanik Gunung Semeru hingga saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, terjadi dua kali gempa letusan atau erupsi dalam kurun waktu enam jam terakhir. Perlu diwaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas Besukobokan. Selain itu, masyarakat dan relawan diharap mewaspadai ancaman lahar di alur sungai yang berhulu di Gunung Semeru mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk. Hingga saat ini, kondisi aktivitas Gunung Semeru terpantau cukup tinggi. Lujan abu maupun bentuk guguran awan panas masih terpantau di puncak gunung. Seluruh masyarakat maupun tim SAR dan juga relawan diharapkan mewaspadai akan kondisi aktivitas Gunung Semeru yang cukup tinggi tersebut. Hingga kini terpantau dua kali gempa letusan atau erupsi tersebut memiliki amplitudo 17 hingga 20 mm dan lama gempa 61 hingga 82 detik serta teramati dua kali letusan. Selain itu juga teramati dua kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 22 hingga 24 mm dan lama gempa 240 hingga 80 detik. Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut itu dari pengawatan visual Gunung Api tertutup kabut. Rekomendasi PVMBG, masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor negara hingga selatan. Serta, mewaspadai awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai, lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Piatnya juga mengimbau agar masyarakat menjauh atau tidak beraktivitas di area terdapat material awan panas karena saat ini suhunya masih tinggi. Selain itu, perlu diwaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas besuk kobokan. Masyarakat juga wajib mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yang berhulu di Gunung Semeru mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk. Dari Lumajang, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.